Jalan-jalan ke Blitar, Jawa Timur, ada kedai bakso yang menyajikan bakso dengan mangkuk kelapa muda. Nah itu dia, tak hanya sebagai wadah, daging kelapa muda juga ikut disajikan bersama dengan bakso. Kira-kira seperti apa rasanya? Kita lihat informasi berikut ini. Ini bukan es kelapa muda segar, melainkan bakso yang disajikan di dalam wadah kelapa muda. Rasa bakso yang gurih bercampur manisnya daging kelapa muda bisa Anda temui di kedai bakso di kota Blitar, Jawa Timur. Pemiliknya adalah Jumadi, yang tiba-tiba saja mencetuskan sebuah ide untuk menyajikan bakso buatannya ke dalam wadah kelapa muda. Awalnya kelapa muda kok cuma dibuat es saja ya, es tekan. Jadi saya punya ide kalau dibuat bakso kelapa muda, ataupun soto, ataupun nasi goreng, bisa juga. Itu tiba-tiba saja ya, gede-gede, gede itu. Proses pembuatan bakso kelapa muda ini hampir mirip dengan kuliner bakso pada umumnya. Hanya saja mangkuknya diganti dengan buah kelapa muda yang sudah dibersihkan dan dibuang airnya terlebih dahulu. Barulah bakso ditaruh dan ditata di dalam kelapa muda. Setelah semuanya tertata, bakso kemudian disiram dengan kuah kaldu yang panas. Sensasi segar buah kelapa muda bercampur dengan gurihnya kuah bakso menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Selain itu, para konsumen juga bisa menikmati segarnya daging kelapa muda dengan bakso dalam satu suapan. Sensasinya itu dari kelapa mudanya, itu dimasukkan ke dalam baksonya, itu kayak ada rasa manis dari kelapanya. Terus sama rasa baksonya yang gurih, jadi rasanya itu kayak kalau dibilang itu unik gitu loh, belum ada. Satu porsi bakso kelapa muda ini dijual dengan harga 15 ribu rupiah. Ide coba-cobanya ternyata banyak disukai oleh pelanggan kedai baksonya. Sehingga dalam sehari, 70 hingga 120 porsi bakso kelapa mudanya terjual laris.